Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat radiografer yang super Mudah-mudahan program kita pada kesempatan kali ini Menjumpai Anda dalam kedamaian, kebaikan, dan kebahagiaan Senang sekali saya Mas Hari Ali dapat kembali menjumpai Anda di channel Radiologi Top Sebuah channel yang merupakan pusat pembelajaran radiologi di Indonesia Saya doakan mudah-mudahan Anda senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dan izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa Anda benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya Sehingga nanti pada akhirnya Anda akan menjadi pribadi yang bertakwa Pribadi yang mulia, pribadi yang ditinggikan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat-sahabat radiografer, terima kasih kepada Anda yang hingga saat ini sudah membersamai kita di channel ini Untuk bersama-sama belajar dan sudah turut mensubscribe ya Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa Anda petik Kepada sahabat-sahabat yang mungkin baru mencumpai channel ini Jika Anda tertarik untuk bisa belajar radiologi Dari mulai hal yang kecil Nanti kita pelan-pelan akan merangkak kepada yang tingkat lebih advance Saya bersilakan Anda untuk juga like, share, dan subscribe Serta menekan tombol loncengnya Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya Ketika kita memberikan pelayanan di rumah sakit Ataupun di sentra layanan kesehatan lainnya Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah akut dan kronis Bukan-bukan demikian Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kita sudah tahu apa sebenarnya makna dari kata aku dan kronis itu? Apakah persamaannya dan apapun perbedaannya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang hal tersebut Sehingga ada kejelasan bagi kita Sehingga kita bisa memahami bagaimana kita menyikapi sebuah surat permintaan ronseng, aprahan Yang salah satu diaktos hanya menyebutkan ada istilah kata akut dan kronis Selamat menyimak Sahabat-sahabat radiografer yang dimuliakan Tuhan dan yang rezekinya baik Tentu saja istilah akut dan kronis sudah sangat akrab Karena boleh jadi bukan sekali dua kali Tetapi sering mendapati permintaan radiologi Yang diagnosanya mengikutkan istilah kata dari akut dan kronis Untuk diketahui, yang disebut dengan penyakit akut Itu adalah sebuah penyakit yang hadir atau datangnya itu sifatnya tiba-tiba Dan kurun waktunya atau jangka terkenanya itu relatif pendek Biasanya kurang dari enam bulan Jadi sifatnya tiba-tiba dan rentang waktu menderitanya juga tidak terlalu lama Contohnya apa dari beberapa penyakit yang bisa dikategorikan sebagai penyakit akut Nah saya kasih contoh misalnya adalah ISPA Nah sebagaimana kepanjangan dari ISPA itu sendiri adalah Inspeksi saluran pernafasan akut Maka demikian tentu saja itu kategorinya juga sebagai bagian dari penyakit akut Kemudian yang kedua Kita juga bisa memberi contoh demam berdarah Itu juga akut Kemudian gagal ginjal Gagal ginjal memang ada dua ya Ada akut dan kronis Tapi kalau dia datangnya tiba-tiba Maka termasuk dalam bagian dari contoh penyakit yang terkategori akut Nah termasuk yang sedang ngetrend saat ini adalah penyakit COVID-19 Betul Yang disebabkan oleh virus ya Ini juga adalah bagian contoh dari penyakit akut Nah lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa mencari di literatur lain Nah sekarang kita akan berpindah kepada lantas apa yang disebut dengan penyakit kronis Nah tentu saja ini lawannya Jadi kalau misalnya akut adalah kehadirannya, kegatannya Menggesak ya tiba-tiba begitu Sedangkan kalau kronis ini relatif agak lama Jadi penyakit ini mula-mula tidak terasa ya Tetapi begitu mengalami keparahan yang hebat Terus ada geluhan dan setelah dicek ternyata sudah setajunnya setia Nah contohnya apa? Nah contohnya adalah penyakit kanker ya Penyakit kanker ini adalah penyakit yang kadang diawalinya tidak disadari oleh si pasien Tapi tahu-tahu kemudian ada penjolan yang semula kecil Tiba-tiba berkembang, membesar dan semakin besar Kemudian ada geluhan dan setelah dicek lalu baru diketahui Wah ternyata ini sudah stadium lanjut atau stadium dipat Ini adalah contoh-contoh dari penyakit kronis Kemudian yang lainnya adalah misalnya gagal jantung Jadi jantungnya mengalami pelemahan misalnya Itu juga kecenderungannya adalah penyakit yang kategorinya adalah kronis Lalu yang lainnya adalah gagal ginjal yang tadi sudah disampaikan Bahwa penyakit gagal ginjal itu memang ada yang sifatnya akut Tetapi juga ada yang kronis Jadi nanti biasanya sama dokternya di aprahan terpulis gagal ginjal kronis Dan waktunya biasanya bisa lebih dari 6 bulan Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya Dengan demikian maka bisa disimpulkan perbedaannya adalah Bahwa penyakit yang akut datangnya tiba-tiba Kalau kronis itu dimulai dari hal yang kecil Kemudian berkembang, bertambah Lantas menjadi semakin parah, semakin membesar Kemudian kerentang atau jangka waktunya Kalau yang akut kurang dari 6 bulan Kalau yang kronis bisa lebih dari 6 bulan Nah, kemudian kalau misalnya ada pasien yang disebutkan bahwa ini kategori akut Maka kita memang harus segera melakukan pertolongan Contohnya misalnya abdomen pain Ada juga itu masuk ke dalam kategori akut Makanya ada istilah yang dokter biasanya meminta foto abdomen 3 posisi Itu biasanya yang obstruktif Atau ilius paralitik Itu juga biasanya kategorinya akut Nah, sahabat-sahabat radiografer Inilah penjelasan secara singkat mengenai penyakit yang disebut akut Dan penyakit yang disebut kronis Mudah-mudahan memberikan wacana pencerahan kepada Anda Sehingga Anda bisa membedakan mana yang terkategori akut dan mana yang terkategori kronis Walaupun sebenarnya di surat permintaan Di aprahan juga kadang sang dokter sudah memiliskannya Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk Anda Kita akan mencoba kembali pada episode berikutnya Tentu saja masih membahas tentang pergaitan dengan dunia kesehatan pada umumnya Dan dunia radu lebih pada khususnya Sampai disini dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih